Halo semuanya, hari ini aku mau sharing tentang haul yang aku beli di Singapur waktu aku bulan kemarin pergi ke Singapur jadi video haul ini akan aku bagi dalam dua bagian yang pertama itu adalah produk-produk yang aku beli dari Sephora sama beberapa produk beauty yang high-end kemudian nanti di part keduanya itu akan lebih seru lagi soalnya aku punya banyak banget Korean makeup sama drugstore makeup yang aku beli waktu aku di Singapur nah jadi kita mulai dulu yang part pertama itu ada produk yang di depan aku ini ini sebenarnya sebagian besar itu ada yang repurchase juga produk pertama yang aku beli itu adalah Philosophy The Micro Delivery Exploiting Facial Wash ini sebenarnya repurchase karena sebelumnya aku udah pernah pake produk ini dan aku suka banget dia itu facial scrub tapi scrubnya itu gak terasa terlalu kasar di wajah butiran scrubnya itu sangat halus jadi cocok buat aku yang kulitnya itu banyak komedo dan berpoli-poli besar terus produk selanjutnya juga aku beli Glam Glow Youth Mud ini juga repurchase ini udah jar ketiga aku kalau gak salah ini maskernya enak banget soalnya bener-bener membersihkan pori-pori kemudian juga mengangkat minyak jadi setiap kali aku dandan kadang kan terjadi penumpukan kotoran gitu karena memang pori-pori aku tuh besar banget jadi aku selalu pake ini aku ini yang youth matte aku juga pake yang super matte ya super matte kalau masalah namanya yang warna putih aku pake bergantian kalau yang ini mungkin kurang lebih aku pake 1-2 kali setiap minggunya kemudian produk selanjutnya juga ini repurchase ini adalah Kiehl's Creamy Eye Treatment with Avocado jadi aku suka banget sama eye cream ini soalnya teksturnya itu gak gitu lengket tapi juga gak gitu cair soalnya kalau eye cream yang aku pake itu teksturnya terlalu cair biasanya di bawah mataku tuh jadi kayak ada bintik-bintik kecil kalau gak salah tuh namanya milia jadi kayak bintik-bintik kecil gitu nah tadinya aku sempet pake yang dari SK2 cuman yang SK2 itu menurut aku gak gitu masih improvement apa-apa dan harganya juga mahal banget jadi aku lebih suka yang Kiehl's Creamy Eye Treatment ini soalnya dia bener-bener mengembabkan daerah bawah mata tapi gak bikin jadi kayak milia gitu kata dokter sih aku karena aku suka minum air putih sebelum tidur dan minumnya banyak banget itu tuh bisa bikin penumpukan juga kayak penumpukan air gitu di bawah mata cuman kalau misalnya aku pake Kiehl's Eye Treatment ini I think seenggaknya menolong sih sedikit gitu tapi kalau buat yang punya dark cycle atau under eye under eye bag ya pokoknya kalau punya kantong mata ini gak gitu pengharus jadi ini lebih ke hanya melembabkan saja terus selanjutnya produk yang aku beli tuh adalah ini ini adalah MAC Fix Plus aku belum pernah coba produk ini sebenernya cuman banyak banget beauty blogger sama beauty google yang bilang kalau produk ini tuh bagus banget kalau di Indonesia ini sering banget kosong otot stop gitu terus selanjutnya aku juga beli ini ini adalah LAS LAS Bubble Gum Lip Scrub ini lip scrub dari LAS yang wanginya kayak bubble gum sebenernya tadinya aku pengen nyari yang wanginya kayak Coca-Cola itu ada satu yang wanginya kayak Coca-Cola tapi ternyata shop out eh gak shop out sih kalau gak salah itu limited edition holiday gak tau kapan gitu jadi aku beli yang ini ini juga repurchase aku udah coba sebelumnya dan suka banget soalnya dia bikin kalau kita punya bibit kering terus yang pecah-pecah gitu terus pakai scrub ini jadinya yang kayak krebs-krebsnya tuh jadi hilang jadi lembut bibitnya sebenernya kamu gak harus beli ini karena menurut aku ini cukup pricey ya kamu juga bisa pakai gula pasir aja itu juga udah bisa untuk sebagian lip scrub karena ini sebenernya menurut aku juga sebenernya kayak gula pasir aja cuman I just really like the smell so ya I think udah kita masuk ke makeup untuk makeup pertama yang aku beli adalah Too Faced Born This Way ini aku beli yang warna porcelain ini warna yang paling muda tapi sebenernya menurut aku tonenya agak terlalu cool tone gak dia agak kayak gimana ya agak terlalu pink sebenernya buat tone skin tone aku tapi masih oke sih karena ini yang aku pakai di wajah aku hari ini aku udah pakai ini beberapa kali aku suka banget sama hasilnya soalnya dia high coverage terus kerasa cukup ringan di wajah padahal coveragenya tuh cukup medium to high gitu deh aku cuman perlu beberapa concealer aja tambahan di beberapa spot yang agak membandel tapi selain daripada itu udah covernya udah cukup oke banget terus dia juga gak bikin oily which is a really good thing hmmm setelah foundation kesukaan aku kan Giorgio Armani kalo aku bandingin sama Too Faced ini I think I still love Giorgio Armani more yang lumino silk soalnya dia terasa lebih ringan yang ini sedikit terasa lebih berat dan yang lumino silk itu somehow aku ngerasa dia tahan lebih lama dan nge-cover pori-pori aku lebih baik cuman secara coverage coverage dark supportnya dan bikin protective flawless yang Too Faced ini memang lebih cover sih oh terus Giorgio Armani juga agak tinggi harganya jadi menurut aku kalo kamu pengen cobain Giorgio Armani tapi mungkin belum masuk budget kamu bisa cobain dulu Too Faced Born This Way ini karena dia hampir-hampir mirip kalo menurut aku kemudian selanjutnya aku juga beli Urban Decay Naked Skin Concealer ini katanya concealer yang suka dibandingin sama Nars Creamy Concealer Nars Creamy Concealer itu adalah salah satu concealer kesukaan aku dan aku pengen tau kayak apa yang ini dibandingin sama yang Nars aku belum coba ini software ini juga belum aku buka jadi kalo hasilnya gimana nanti aku akan update lagi entah di Youtube atau di video atau di blog aku kemudian selanjutnya aku juga beli ini mascara ini tuh adalah Urban Decay Cannonball ini tuh jarang banget ada yang mention mascara ini ini salah satu mascara kesukaan aku aku tau dari Jen from Head to Toe ini juga salah satu mascara kesukaan dia tapi kayak maybe about 2 years ago mascara ini tuh whatever terus yang paling aku suka karena dia itu punya kayak helayan-helayan yang bikin bulu mata kita tuh terlihat lebih tebal dan lebih panjang dan aku gak nemuin hal itu di mascara manapun lainnya ada beberapa mascara juga yang sempet aku sukain di tahun ini tapi Cannonball ini kalo aku gak pake bulu mata palsu it's just like a perfect mascara for me apalagi kan bulu mata aku tuh kan Asian banget jadi gak ada volume, gak ada length jadi kalo kamu belum pernah cobain Cannonball ini aku sering untuk cobain soalnya dia cocok banget buat yang tipikal Asian last gitu terus selanjutnya aku juga beli Urban Decay Brow Brow Bitter what is this? Urban Decay ya pokoknya ini Urban Decay Eyebrow Pencil yang warnanya natural brown ini warnanya Urban Decay Brow Bitter aku suka banget sama packaging eyebrow ini soalnya dia slim gitu dan warnanya ungu metallic gitu aku juga restock Stila All Day Waterproof Liquid Eyeliner karena punya aku udah mau habis kalo kamu liat beberapa tutorial aku tuh antara aku pake yang ini atau yang Dollywick which is my all time favorit lah terus aku juga beli Make Up For Ever Step 1 Primer yang base modifying tapi yang ukuran travel size nya jadi ini tuh ukurannya 15mm eh milimeter 15ml kecil karena ukurannya yang yang original tuh seperti ini yang original tuh 30 ml 30 30 ml jadi ini cuma setengahnya eh aku udah cobain ini tapi menurutku aku gak gitu suka sih soalnya dia memang bikin matte tapi matte banget yang kayak sampe kamu keluarin di tangan kamu mau blend ke muka pun agak sulit hmm aku masih kurang tau gimana nanti aku mau coba lagi karena maybe I'm doing it too long I don't know tapi ini bener-bener it's too mattifying jadi mungkin kalo kamu yang oily banget mungkin ini cocok buat kamu terus aku juga beli brush nya Aku Hodo it's like the most expensive brush ever brush nya ini lucu banget ini tuh yang seri nya My Melody dari Aku Hodo ini sebenernya aku udah pengen banget beli di Singapore ke Singapura tahun lalu tapi aku merasa kayak mahal banget tapi akhirnya kemarin aku mutusin buat beli juga karena dia kebetulan ada promo berapa persen diskon gitu ini tuh blush buat blush tapi karena dia bisa ditarik dan bisa ditutup gini jadi kamu bisa atur untuk contouring juga bisa jadi kalo cuman keluarin segini dia pas untuk di untuk contouring jadi buat aku karena aku cukup sering travel I think this is a good brush for me bisa buat blush dan juga bisa buat contouring and then the packaging is like top how can you resist this cute packaging nya it's very cute can you see that? nah 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 My Melody lucu banget deh pokoknya apalagi aku pencinta warna pink kemudian selanjutnya aku juga beli YSL Oil Oil Thin Thin in Oil apa ya ini namanya? let me see YSL followed Thin in Oil nomor 11 aku denger beberapa beauty vlogger yang aku suka juga suka banget sama produk ini terus akhirnya aku mutusin buat coba akhirnya aku tuh tipikal orang yang sangat gak suka sebelah satu yang berhubungan sama blush on terus berhubungan sama lipglow soalnya biasanya kan terlalu glow terus terlalu minyakan dan kerasa lengket no no tapi ternyata yang Thin in Oil itu gak gak lengket tapi dia glossy jadi kamu bisa dapat glossy dari lipglow tapi sama sekali gak terasa lengket dia memang sedikit terasa kayak minyak di bibir kamu tapi dia lightweight banget dan ini warna yang aku pake di bibir aku saat ini warnanya tuh cuman warnanya tuh muda aku swatch udah disini warnanya tuh muda banget dan kayak cuman kayak tin aja tapi it's like looks very good in your lips ini warnanya gini ini ini tuh warna yang nomor 11 I think I will get another color of this because I really love it untuk tiap hari tuh enak banget dipake dan dia juga bikin bibir tuh keliatan kayak apa ya karena kayak glossy gitu jadi kayak kayak you know Japanese makeup yang kayak bibir kamu habis makan minyak nah ini tuh produknya kayaknya tanpa membuat terasa lengket kemudian yang terakhir aku juga beli Tarte Holiday collectionnya ini tuh yang Blink It On Blast Palette sebenernya ini aku gak beli Singapore aku beli secara online cuman because it's Sephora and I just blow it last month jadi mari kita masukkan aja ke video haul ini aku sangat suka banget sama Tarte Emulsionian ke E-Blast yang yang regulernya jadi pas dia keluarin palette yang ini I think why not karena enggak aku enggak punya semua warna yang ada di palette ini aku punya mungkin sekitar 4 4 apa 5 Tarte Emulsionian 12 dan dari satupun yang warnanya ada di antara ini ini ada 5 warna terus aku lupa harganya sekitar 800 atau 700 ribuan kalau dirupiakan dan warnanya tuh cantik-cantik banget kecuali warna yang paling ujung ini itu adalah warna beaming dan dia agak sedikit shimmery which is I don't really like ya dia agak shimmery gitu tapi aku paling suka warna yang ini ini adalah Smashing warnanya tuh kayak natural pink no it's not pink kayak agak mouth-mouth gitu warnanya ini yang di sini pas dipake di pipi tuh keliatan natural banget and I really love it terus aku juga suka warna yang dual face ini ini kayak true true Barbie pink ini juga salah satu warnanya Tarte Emulsionian dari Play Blast yang cukup populer dan aku belum pernah beli dan pas banget dia ada di palet ini ini yang dull face ini yang dull face can you see that? ini yang dull face ini yang smashy jadi menurut aku kalau kamu mau coba Tarte Emulsionian Blast kamu bisa coba palet ini soalnya di satu palet ini kamu udah dapet semua warna mulai dari mouth, chocolate ini ada membrane ini tuh tone kecoklatan pink, peach ya you get it all jadi ini menurut aku apa ya kayak value set banget gitu cuman sayangnya ini tuh holiday set jadi holiday set bulan kemarin tahun kemarin lebih tepatnya jadi aku gak tau masih ada apa enggak kamu bisa cek di beberapa warna shop di Indonesia tapi yang pasti di sefora Singapore pun mereka udah bilang ini udah salt out salt white Iceland white lebih tepatnya ya jadi oke itu aja awal aku untuk hari ini ini bukan video untuk pamer atau apapun aku cuma mau sharing aja produk-produk yang aku lagi coba baru-baru ini dan kesan-kesan aku kayak gimana semoga kamu suka sama video ini terus jangan lupa juga untuk subscribe dan kalau kamu punya request untuk video-video tertentu kamu juga boleh komen di bawah dan sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya dadah terima kasih